Indonesia! Sesaat sebelum pulang, Kapten Timnas Nepal berikan salam perpisahan untuk Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia sudah rampung berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Alah hasil mereka pun kini bersiap untuk pulang ke Indonesia. Skuad Garuda pun pulang ke tanah air dengan penuh rasa bangga karena berhasil merebut tiket keputaran final Piala Asia 2023. Pencapaian manis pun telah berhasil diukir oleh Timnas Indonesia selama berlaga di Kuwait, di mana mereka finish di peringkat kedua kaosman runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023. Para pemain Timnas Indonesia pun sudah tiba di Bandara Internasional Kuwait, Kuwait City pada Rabu 15 Juni 2022 malam waktu setempat. Mereka bergegas untuk pulang ke tanah air. Sesaat sebelum pulang, Kapten Timnas Nepal, Pujan Uparkoti, mengirimkan pesan untuk pemain dan fans Timnas Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya, Uparkoti menjadi sorotan saat laga panggungkas kualifikasi Piala Asia antara Indonesia melawan Nepal. Uparkoti terlihat melepaskan tamparan ke kepala Sadir Ramdhani dalam sebuah insiden di lapangan. Uparkoti memukul Sadir setelah sebuah pelanggaran keras yang dilakukan pemain Nepal kepada Asnawi Mangkualam. Lantaran tackle yang brutal terhadap rekan satu timnya, Sadir pun mendatangi tempat kejadian perkara. Sesaat situasi menjadi panas. Pemain Nepal dan pemain Indonesia kemudian terlihat menenangkan Sadir. Saat pemain sabah itu sedang beradu mulut dengan salah satu pemain lawan, tiba-tiba pukulan Uparkoti terlihat mengenai bagian belakang kepala Sadir. Uparkoti kemudian mendapatkan teguran keras dari Pahrudin Wahyudi, Arianto, dan Rizky Ridho. Pahrudin dan Uparkoti kemudian saling beradu mulut. Wasid Hussein Abu Yehia asal Lebanon kemudian memanggil Uparkoti dan Sadir. Kedua pemain itu mendapatkan kartu kuning sebagai buntut dari insiden yang terjadi sekitar menit ke-71 itu. Kapten Timnas Nepal itu mengaku salut kepada fans Indonesia usai timnya kalah di kualifikasi Piala Asia 2023 ini. Sadar dirinya akan mendapatkan serangan dari netizen Indonesia. Kemudian Uparkoti menggembok akun Instagram miliknya. Tak lama kemudian Uparkoti membuat story yang menyatakan bahwa dirinya salut dengan para pendukung Timnas Indonesia. Respect, salut untuk semua fans Indonesia yang mencintai tim dan dukungan kalian untuk para pemain. Terima kasih. Tulis Uparkoti dengan menyertakan penan Indonesia. Sudah mari lupakan semua insiden yang terpenting adalah Timnas Indonesia kembali mentos di panggung sepak bola Asia setelah 5 tahun lamanya kita menunggu. Sebelum pulang ke tanah air, staf Timnas juga mengucapkan terima kasih untuk WNI yang ada di Nepal yang sudah memberikan sambutan luar biasa untuk Timnas Indonesia. Saya berterima kasih selama di sini sudah dilayani dengan baik. Terutama teman-teman supporter luar biasa supportnya. Karena supporter itu bagian dari tambahan vitamin, tambahan semangat, dan tambahan motivasi. Alhamdulillah memang saya merasakan aroma dan nuansa kekeluargaan antara Kuwait. Mungkin dengan warga kita di negara lain itu berbeda. Kuwait ini silaturahminya nomor satu. Top pokoknya. Kuyupnya itu loh, keluarganya itu yang luar biasa. Salut saya. Kata Sumarci.